selamat menikmati juga harus memiliki akhlak yang baik, karena akhlak yang baik juga akan berdampak pada pekerjaan yang sedang dijalankan setelah hal yang harus ada pada manajemen bisnis syariah akhlak dan ekonomi harus memiliki keterkaitan ini landasan pokok manajemen bisnis syariah ini juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan disini ada tiga komponen atau tiga landasan pokok yang harus dimiliki untuk menjalankan manajemen bisnis yang berdasarkan syariah, yang pertama ada akhidah dan iman dimana dalam menjalankan bisnis yang syariah, seseorang harus memiliki akhidah yang baik dan benar sesuai dengan perintah Allah dimana orang tersebut juga harus memiliki iman atau percaya kepada Allah bahwa Allah yang selalu memberikan yang terbaik kepada dirinya dan Allah juga selalu melihat apa yang kita kerjakan maka dari itu dalam bisnis syariah kejujuran juga diutamakan yang kedua ada syariah syariah dibutuhkan juga sebagai landasan pokok karena seorang pembisnis yang sukses juga harus selalu memiliki syariah atau mengenai syariah Islam yang baik dan benar maka disini seseorang pembisnis atau manajemen syariah bukan hanya harus memiliki atau menguasai ilmu ekonomi tetapi juga ilmu agama dan yang ketiga ada akhlak Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya berbisnis dengan jujur, sabar, dan tidak seenaknya kepada para pesuruh atau pegawai mengapa dari itu kita harus meladani akhlak-akhlak Nabi dalam berbisnis ketiga landasan manajemen bisnis syariah di atas semoga dapat menjadi landasan kita dalam menjalankan atau mencari nafkah dalam ilmu dunia bisnis selanjutnya tadi bagaimana penjelasan mengenai landasan pokok manajemen bisnis syariah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan ya